Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb Mudah-mudahan ya kita bisa lanjut lagi nih ya Tadi ada ajan dulu Dan sekarang ibu akan menjelaskan tentang vektor Vektor adalah besarnya memiliki besar dan arah Nah besar disini artinya kanjak vektor ya Vektor ditulis bisa dengan cara huruf kecil atau huruf besar Cara penulisannya sedikit berbeda disini Karena bukan hanya sekedar menulis huruf Tetapi dikasih tanda panah di atasnya Kalau huruf kecil cukup hanya satu huruf Kalau huruf besar harus dua huruf Nah yang huruf besar ini artinya Menunjukkan karena Eh kenapa dia dikasih tanda panah Karena dia ada arah Jadi arahnya ini menunjuk dari mana ke mana Ya sampelnya ya dari berangkat sampai ke tujuannya Kalau misalnya disini ibu tulis CA Berarti dia dari titik C ke titik A BC berarti dari titik B ke titik C AB berarti dari titik A ke titik B Arah sektor ini adalah sudut yang terbentuk dengan sumbu eksposifnya Jadi kalau misalnya dibukasi contoh seperti ini Ini memang dari A ke B Nah ini untuk arah vektornya Berarti kita nanti buat garis mendatar seperti ini Kalau misalnya pada sumbu katesius Kita tinggal hitung berapa sudutnya Nah disini titik A sebagai titik tanggal Nah yang B nya titik ujung vektornya Panjang vektor itu notasinya itu seperti pagar Kiri dan kanan Jadi kalau misalnya vektornya AB Berarti kita kasih pagar si kiri dan kanan Yang itu artinya panjang vektor Nah kalau untuk mencari rumusnya Nah disini ibu sudah tuliskan Kalau misalnya ada yang pada dimensi 2 Hanya ada 1 titik X,Y Maka berlaku rumusnya akar dari X kuadrat ke 0 kuadrat Kalau ada 2 bulu titik Maka antara titik 2 dengan titik pertama Kita kurangi dulu baru dikuadratkan Jadi rumusnya disini Ada akar dari X kuadrat minus X1 kuadrat Ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat Jadi setelah dikurangi dikuadratkan Baru dicari akarnya Itulah panjang vektornya Ada pun kalau misalnya Dimensi 3 Dimensi 3 seperti ini Berarti ada tambahan Z nya Jadi nanti vektornya itu seperti gambar dimensi 3 Nah terakhir Ini dasarnya dulu Sektor bisa ada sektor basis Artinya Penulisannya sedikit berbeda disini Jadi Kalau sektor U Yang titiknya A,B Terlupa di rumus dimensi 2 Maka sektor basisnya adalah A,I plus D,C Kalau dimensi 3 Berarti A,I plus D,C plus C,K Tapi bisa juga Ditulis dalam bentuk metrik Nah kalau misalnya Penjumlahkan Ini contohnya Untuk bisa kasih contoh Misalnya disini Kita pakai ini Misalnya disini ada Fektor A Fektor A Sama dengan 2,I plus 3,D plus K Kemudian Ada Fektor B Fektor B nya Misalnya Disini Disini Bukal sumnya 3,I Plus E atau Min 2,K Kemudian Misalnya Yang C nya Disini ada 2,C Meni 5,K Misalnya Ditanyakan Fektor A Ditambah 2,C Sambil Diserang 3,C Nah ini bisa kita tulis Pakai metrik Bisa juga kita tulis Pakai Kita jumlahkan Aja masing-masing Kalau misalnya Kita tulis Pakai metrik Bisa kita jumlahkan Seperti Yang metrik Sebelumnya Terima kasih telah menonton Sampai 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 ini misalnya kita tulis ini sesuai dengan i, j, k yang pertama untuk i, 2 disini untuk j, 3 k, ini berarti ini 1, sudah ada angka berarti 1, untuk yang B ini i nya 3 karena j nya tidak ada berarti kita anggap nilainya 0 k nya itu min 2 yang terakhir, c i nya tidak ada, berarti 0 j nya 2 dan yang terakhir, k nya min 5 ini kita kalikan dulu masing-masing yang harus dikalikan dengan depannya ini 2 kali 3 berarti 6 terus 2 kali 0, 0 2 kali min 2, 4 yang terakhir, 3 kali 0, 0 min 3 kali 2, 6 kemudian 6 ini 6 kali no 1, 0 final terakhir, kita langsung bisa jumlah al jadi 2 tambah, 6 8 8 kurang 0, 0 8 terus 3 tambah 0 3, kurang 6 berarti min 3 1 kurang 4 min 3, min 3 plus 15 jadinya 12, maka hasilnya adalah bisa kita tulis dalam metrik, bisa juga kita tulis dalam batis jadinya vektor A ditambah 2 vektor B dikurang 3 vektor C maka hasilnya jadinya 8 dikurang 3 C ditambah 12 ini untuk contoh penghitungan vektor memakai batis oke, sudah di screenshot sudah di screenshot belum? sudah di screenshot itu maksudnya adalah untuk vektor pengjumlahannya seperti itu bisa dalam bentuk metrik nanti latihannya akan dibuka selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan? ada pertanyaan? ada pertanyaan enggak? jika tidak ada ibu nanti tinggal langsung kasih soal ke kalian ibu cukupkan sekian ada pertanyaan? saya lagi? tolong dicatat ya sebelah CKR halo? iya bu iya, tolong dicatat ya yang tadi sudah disesu silahkan tolong dicatat saya lagi karena untuk kalian juga terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati